Mari kita berdoa. Tolong kami untuk hidup bagi kemuliaan awal. Terima kasih Bapak. Dimuliakanlah Tuhan dalam pemberitaan pembantuan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini saya ingin berbicara mengenai kebatian Kristus. Mengenai kebatian Kristus yang terambil dari kitab Lukas. Kitab Lukas. Kitab Lukas, kita akan membacanya. Kitab Lukas, pasal yang ke-23. Pasal 23, kita akan membaca ayat 33-49. Kitab Lukas, pasal 23, ayat 33-49. Demikian pembantuan. Saya akan membacakannya. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tentorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapak, ya Bapak, ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya, orang lain dia selamatkan, biar sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah Raja Orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja Orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedangkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpa dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Pildaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh darah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir baik suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapak, ke dalam tanganmu keserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memulihkan Allah katanya, Sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut India, dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Dalam yang dikasih oleh Kristus, kematian Kristus merupakan sebuah tragedi yang besar sekarang. Suatu kejadian yang sangat memilukan. Sudah banyak puisi-puisi ungkapan yang menggambarkan betapa mengerikannya, kejamnya manusia itu. Kemudian di situ juga digambarkan bagaimana Allah yang menjadi manusia itu tidak melakukan perlawanan sama sekarang. Dan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar kepada setiap orang yang melihat peristiwa salib. Dan peristiwa salib itu sudah dibuat, ataupun bukan hanya buat cerita, tetapi juga film-film yang mengegarkan dunia. Suatu peristiwa yang mengemparkan dunia. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh hanya melihat peristiwa itu dalam pandangan kasat mata kita, ataupun kita saksikan kasat mata kita, karena kita membaca ataupun melihatnya dari film-film tersebut, tetapi kita harus melihat apa sesungguhnya maksud daripada penyalipan Kristus itu. Pada itu, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tujuh perkataan Yesus di salib. Tujuh perkataan Yesus di salib yang merupakan gambaran ataupun penjelasan mengapa Yesus mati di kayu salib. Kalau kita membaca ayat-ayat yang baru saja kita baca, di sini ada tiga perkataan Yesus. Karena itu nanti saya akan membuka juga di kitab Yohanes dan di kitab Matius. Di kitab Lukas ini ada tiga perkataan Yesus dan di kitab Injil Yohanes ada tiga perkataan Yesus dan satu lagi yang kita akan baca juga di kitab Matius, yaitu satu perkataan Yesus. Jadi sejumlah perkataan Yesus pada waktu di salib adalah tujuh perkataan. Dan semua perkataan tersebut menjelaskan kepada kita mengapa Yesus mati di kayu salib dan betul-betul dia mati dan tanpa dosa sama sekali. Kalau kita melihat di Alkitab dengan tegas dikatakan kepada kita, ayat yang ketiga puluh empat. Pada waktu Yesus disalib, dibawa ke Bukit Tengkorak dan mereka menyelepkan Yesus. Dan sebelah kanannya dan sebelah kirinya ada penjahat. Jadi Yesus disamakan penjahat, tetapi Yesus bukan penjahat. Inilah merupakan tragedi kemanusiaan. Bukan penjahat, tapi ditempatkan di kiri-kanan penjahat. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Dikatakan di Bikian. Ya Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus sendiri berkata bahwa mereka menyalibkan Yesus, mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Maka sebenarnya Yesus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita pernah juga bagaimana ketika seberapa orang datang mau menangkap Yesus, dan kita tahu sebenarnya mereka juga tidak bisa. Dan bagaimana Tuhan Yesus, kemudian Petrus menghunus pedangnya, dan kemudian memotong telinga dari orang yang ingin menangkap Yesus, dan Yesus menyembuhkan. Jadi Yesus bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Mujujut, karena dia adalah. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Yesus baca? Kenapa Yesus disalibkan? Kalau kita membaca dari kitab kejadian awal, sudah dijelaskan. Awal menciptakan manusia itu begitu baik, tetapi manusia lebih mendengarkan Iblis, dan kemudian manusia diperbudak oleh Iblis. Karena manusia menjadi budak Iblis itulah, maka tidak ada jalan lain untuk manusia dibebaskan dari perbudakan Iblis, pemerintah kegelapan itu, maka ada korban yang amat. Maka di dalam Adam semua manusia berdosa. Tetapi di dalam Kristus, semua manusia dibenarkan. Semua orang yang percaya kepada Kristus dibenarkan. Jadi, dengan jelas ditegaskan, bahwa kematian Yesus disalib-salib adalah rencana Allah. Rencana Bapak. Karena itu Yesus menggerapi rencana Bapak. Penyalipan Yesus adalah gambaran ketaatan seorang anak. Dan itu merupakan teladan yang harus kita teladani, bagaimana kita taat kepada Allah. Yesus memberikan teladan bagaimana hidup menjadi manusia yang sejati. Tidak ada contoh teladan manusia yang sejati seperti Yesus. Kita bersyukur, kita tahu. Kita diberikan teladan. Ada manusia yang sejati. Dan bagaimana seharusnya menjadi manusia sejati. Itulah yang diteladankan Yesus pada waktu dia di dunia. Pada waktu dia hidup. Pada waktu dia juga berkarya. Jangan bayangkan juga Yesus itu tidak pernah belajar sama sekali. Jangan bayangkan demikian. Tapi kita harus tahu juga, sebagai manusia dia melakukan segala sesuatu yang manusia lakukan untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan. Yesus tentunya belajar. Yesus juga diskusi di baik Allah. Dan semua seperti itu terjadi. Ada pertumbuhan-pertumbuhan juga. Yesus juga makan minum. Kita melihat seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya? Yesus melakukan. Jadi Yesus adalah teladan bagi manusia untuk menjadi manusia sejati. Dan kemudian manusia yang meneladun Yesus itu, mereka mendapatkan penemusan dari Kristus. Dan sekali lagi saya katakan, karena manusia berada di dalam dosa, belenggu dosa. Manusia tidak bisa keluar dari belenggu dosa itu. Kecuali Allah sendiri yang membebaskannya. Itulah kematian Yesus dikai salib. Sekali lagi menggenapi rencana Allah untuk pengampunan dosa manusia. Ini dikatakan pada waktu di salib itu Yesus berkata, Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini bukan kata-kata sekadar kata-kata penghiburan. Dan memang yang dilakukan Yesus dikai salib adalah untuk mengampuni dosa manusia. Memang Yesus berkata, Yesus minta kepada Bapaknya ampunilah mereka. Dan memang kematiannya adalah untuk mengampuni dosa manusia. Ini jelas sekali. Ini perkataan yang bukan sekadar diucapkan. Tetapi jelas-jelas di dalam kataatannya kepada rencana Bapak. Yaitu nanti dikai salib untuk menembus dosa manusia, kata-kata itu diucapkan kepada mereka yang menyalibkan dia. Kemudian selanjutnya dikatakan juga dalam ayat-ayat selanjutnya di situ. Bahwa Yesus juga disini dikatakan berkata kepada mereka yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Katanya begitu. Perkataan yang kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam perdaun. Yang berkata ini kita tidak tahu apakah di kanan atau di kiri. Tetapi yang jelas kanan-kiri Yesus adalah penjahat. Dan kemudian salah seorang berkata atau mengejek, seperti juga orang Yahudi yang lain. Yang dikatakan, kalau memang kau raja orang Yahudi, Allah Umtua adalah Kristus, selamatkan hadirinmu. Itu kata penjahat. Ada yang penjahat tidak mau bertobat itu. Sudah jadi penjahat, mati di salib, tapi juga tidak merasa dia bersalah. Dia masih menghina Kristus, yang sebenarnya adalah Allah itu. Tapi ada lagi yang di salib pun berkata, tidak boleh begitu. Karena dia betul-betul adalah Allah. Dan dia berkata kepada Yesus, Apa yang bilang kau datang sebagai raja dikatakan, ingatlah akan aku. Dan Yesus berkata juga, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Ini bukan perkataan kosong. Maka orang yang percaya kepada Yesus, yang adalah raja itu, Menebus itu, maka dia diselamatkan oleh Allah. Itulah dua perkataan Yesus. Dan perkataan itu jelas merupakan sebuah perkataan yang penting. Kemudian dalam perkataan lainnya, Kalau kita bisa melihat juga di kitab Yohanes, Pasal yang ke-19. Ini memang menarik sekali, Kalau Yohanes menjelaskan tentang perempuan-perempuan, Itu begitu jelas. Dikatakan yang menunggu ataupun menyertai penyelepan Yesus. Yohanes 19-25 dikatakan, Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria Istiqlopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, Berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anaknya. Dibuannya Yohanes itu. Jadi menarik sekali ya, Di dalam keadaan dia tersalib, Menderita, Tapi dia mengucapkan kata-kata, Justru merupakan kata-kata perhiburan Kepada ibunya sendiri. Untuknya juga kepada wanita-wanita yang di sana. Jadi menarik sekali bahwa Yesus tidak pernah Mempunyai perasaan dendam sebetulnya. Dan Yesus sangat bertanggung jawab kepada semuanya. Bukan saja tentang penyalipan yang merupakan Pengedapan menencana Bapaknya. Tetapi juga ketika orang-orang itu berkumpul, Termasuk ibunya, Yesus juga memberi perhatian kepada ibunya pada waktu itu. Dan itulah pengedapan daripada yang dikatakan oleh kebuatan Ketika Maria mengandung Yesus. Dikatakan sebuah pedang akan menikah. Kita tahu, Ibu Yesus itu kita baca di Alkitab, Dalam kitab Yohanes ini, Pada peristiwa di kanan. Kemudian kita tidak dengar lagi. Dan sekarang kita mendengar lagi pada waktu penyalipan Yesus. Coba bayangkan bagaimana seorang ibu menyaksikan kematian Dari anak yang dikandungi. Ini merupakan sesuatu yang betul-betul dikatakan Seperti nubuat Alkitab. Perjang yang antar menemusnya. Itu nubuatan yang digenapi. Jadi Maria itu hadir pada waktu penjaman di kanan. Di cerita Alkitab, pertama sekali Yesus membuat mujidnya. Dan kemudian Maria itulah yang memakamkan Yesus. Dan itu digenapi. Jadi cerita-cerita tentang Yesus itu digenapi. Perkataan-perkataan Yesus itu bukan perkataan yang kosong. Waktu di salib, itu menjelaskan bagaimana memang Yesus adalah jurus amat. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yang mengenapi rencana Allah. Jadi Maria pada waktu itu mendapatkan nubuatan. Dan memang betul nubuatan itu digenapi. Pada waktu dia sendiri menyaksikan bagaimana Yesus disaibkan. Dan dikasih oleh Kristus setelah tiga perkataan itu kita tahu bahwa kemudian Yesus sudah berbicara dan kegelapan meliputi semuanya. Setelah tadi ada puisi yang dibacakan oleh Obed. Gambarkan persetua tragedi yang memilukkan itu. Antara waktu dan kekekalan itu. Allah yang berada di dalam kekekalan masuk di dalam waktu. Tetapi Allah itu tidak kehilangan kekekalannya. Tapi masuk di dalam waktu. Menjadi manusia. Menjadi manusia. Itu kemudian dia mati di kaisai. Bagaimana itu ya? Antara waktu dan kekekalan itu. Dia mencoba digambarkannya mengenai hal itu. Kemudian kita lihat lebih lanjut di dalam kitab Matius. Pasal 27 ayat 46. Pasal 27 ayat 46. Dengan jelas dikatakan juga. Jadi setelah tiga perkataan itu. Tiga jam kemudian itu. Yesus tidak berbicara apa-apa. Diam. Dan inilah perkataan Yesus. Yang keempat. Setelah tiga jam diam. Semuanya sunyi. Kata-katanya adalah begini. Kira-kira jam tiga. Jadi jam dua belas ke jam tiga. Berarti tiga jam. Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyari. Eli, eli lama sabatani. Artinya, alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus menanggung dosa manusia. Semua dosa ditimpakan kepada Yesus. Itulah pada waktu dia dijadikan dosa. Ala yang tak berdosa. Tentunya ketika Yesus menjadi manusia, dijadikan dosa. Ini memang suatu yang kita tidak bisa mengerti. Ala yang tak berdosa, dijadikan dosa. Untuk menanggung dosa manusia. Tapi dia tidak dikuasai dosa. Jadi kita akan melihat kebangkitan. Dan saya juga tidak bisa membayangkan tragedi ataupun peristiwa ini dalam bayangan saya. Meskipun banyak orang menggambarkan penggambaran pengetahuan Yesus di Kaisari. Tapi saya tidak bisa membayangkannya. Bagaimana ala yang tidak berdosa, ala yang maha kuasa itu dijadikan dosa untuk menanggung dosa manusia. Berarti kan menanggung hukuman. Ala itu menanggung hukuman. Menanggung maut. Sehingga manusia tidak harus menanggung maut. Tata manusia Yesus adalah mati. Mati karena sesuatu maut itu. Satu kengerian. Dan kengerian yang kita lihat adalah ala yang menerima itu. Mati di kayu salib menanggung dosa manusia. Saya tidak bisa paham itu. Walaupun lukisan-lukisan tentang pengetahuan Yesus begitu mengerikan, menurut saya yang dialami Yesus itu kita tidak bisa mengerti. Itu lebih mengerikan. Dan itu semuanya sudah merupakan pembatasan. Namanya penyataan. Pembatasan. Manusia terbatas untuk melihat ala yang besar itu. Jadi ala yang besar itu membatasi dirinya. Meskipun dia tidak kehilangan kebesaran. Jadi kalau ada benda yang besar sekali, kemudian kita tidak bisa melihat keseluruhannya. Kemudian diperkecil begitu. Bukan berarti benda besar itu kehilangan. Diperkecil gambarannya atau modalnya begitu. Dan kita bisa melihat modalnya. Tapi bukan berarti karena modalnya itu yang real itu tidak ada. Bukan. Tentu tetap ada. Tapi kita tidak bisa melihat yang besar itu. Tanpa ala sendiri kemudian membatasi dirinya. Bikin seperti gambaran benda yang besar ke pesawat yang besar. kemudian ada modelnya yang kecil. Nah kita lihat itu. Tapi kita jangan bayangkan ala itu yang kecil itu. Karena dia adalah gambaran ala yang besar. Seperti itu. Jadi, segera yang dikasih oleh Kristus, saya tidak bisa membayangkan itu. Tidak mengerti. Tapi paling tidak, kita harus tahu bahwa ala menderita sangat luar biasa. Bahkan digambarkan juga orang-orang yang mengikut Yesus itu. Mereka memukul-mukul diri mereka. Mereka memukul diri mereka dan mereka betul-betul merasa prihatin, merasa sedih. Itu gambaran bagaimana mereka betul-betul tidak percaya. Itu bisa terjadi. Kenerian peristiwa itu bisa terjadi. Pada waktu mereka menyaksikan tentang kematian Kristus di kayu salib yang digambarkan di dalam kitab Lukas. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berpumun di situ untuk tontonan itu. Menarik sekali ya. Kata-katanya itu. Tontonan. Jadi Yesus dijadikan tontonan. Kematian seseorang manusia yang tidak berdosa dijadikan tontonan. Dihina, dicajimaki. Itu menurut saya itu semua tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Kemudian dikatakan melihat apa yang terjadi itu pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Orang-orang yang menyaksikan itu tidak bisa membuat apa-apa. Mereka sangat sedih. Sangat sedih. Sangat milu. Sangat milu. Tetapi mereka tidak bisa membuat apa-apa. Dan mereka tidak bisa menolong Yesus. Karena memang Yesus tidak perlu ditolong. Sebenarnya dia bisa membebaskan dirinya. Tapi itu dilakukannya untuk menembus dosa manusia. Itu adalah sebuah peristiwa yang penting sekali. Peristiwa yang agung sekali. yang seharusnya kita ingat selalu. Dan kemudian juga kita melihat selanjutnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setelah perkataan yang kelima dikatakan. Perkataan yang keempat itu tadi. Eli-eli lama sabatani. Alaku-alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Maka kemudian perkataan yang kelima dalam ayat yang ke-20. Peri. Ayat 28. Dengan jas dikatakan begini. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah iya. Supaya dengarlah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ini kita bisa melihat kalau memang orang yang disalibkan seperti itu. dia merasa haus. Dia betul-betul disalibkan. Dia betul-betul mati. Menang dosa manusia. Dia tidak digantikan oleh siapapun. Ada yang mengatakan dia digantikan juga Siskalion. Gimana menggantikannya. Gak ada buktinya. Itu hanya gambaran. Kita sudah mendengar juga bagaimana banyak orang mengarang cerita tentang pengatian Kristus. Bahkan tentang kebangkitan. Dikatakan tidak bangkit. Ini tidak ada penjelasan sama sekali. Tidak ada bukti bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Yesus mati. Menanggung dosa manusia. Kemudian yang ke-6 dikatakan dengan tegas dalam R30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata rakyat. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Perkatan sudah selesai jelas bahwa Yesus sudah mengedapi rencana Bapaknya. Jadi Yesus sudah mengedapi secara sempurna semua rencana Bapak untuk menembus dosa manusia. Jadi ketahatan Yesus ada ketahatan yang sempurna. Apa yang dilakukan Yesus semata-mata adalah ketahatan kepada Bapaknya untuk menembus dosa manusia. Sekali lagi terima kasih oleh Kristus. ini adalah kasih Tuhan yang luar biasa sekali. Dan ini merupakan sesuatu yang kita perlu pahami. Allah adalah Allah yang luar biasa. Kemudian perkataan yang ketujuh. Lalu Yesus berseru dengan suara nyari. Ya Bapak ke dalam tanganmu keserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawaku. Jadi jelas sekali dia ditinggalkan Bapaknya dan dia serahkannya kepada Bapak. Tapi dia juga Allah yang bangkit. Artinya adalah sekali lagi tidak ada manusia yang bisa mematikan Yesus menyerahkan Yesus. Kecuali Yesus menyerahkan diri. Pelayanan Yesus selama beberapa tahun membuktikan tidak ada yang bisa menangkap dia kalau dia tidak menyediakan ditampak. Apalagi sekadar penyalipan. sudah berkali-kali bagaimana Yesus tidak pernah berhasil ditangkap dan bagaimana caranya. Tidak bisa dilakukan itu. Tetapi karena Yesus menghadapi rencana Bapak Yesus menyerahkan dirinya untuk disatakan. Dan Yesus rela menerima salib itu. Menerima kematian itu. Betul-betul kematian yang mengerikan. Dia terpisah dari Bapaknya. Menanggung dosa manusia. Dijadikan dosa. dan dia mati di kayu salib. Maka itu di dalam kematian Kristus lah semua kita juga diampuni dosa kita. Jadi barang siapa yang percaya kepada Kristus itu artinya kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dosa kita ditanggung oleh Kristus oleh Yesus. Dan Yesus mati menanggung dosa itu sehingga maut tidak lagi bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena maut itu sudah ditelan oleh Yesus. Orang yang percaya di dalam Yesus. Maut itu sudah dikalahkan, sudah ditelan oleh Yesus, maka maut itu tidak bisa mengasih orang yang percaya. Itulah kematian. Jadi di dalam Yesus kita mendapatkan pembenaran. Di dalam Yesus kita mendapatkan pengampunan dosa. Keselah yang dikasih oleh Kristus, tidak mungkin kita benar dengan perbuatan kita sendiri. Kita hanya bisa benar di dalam Yesus. Di dalam kematian Yesus, kita mati bersama-sama dengan Yesus. Dan di dalam kebangkitannya, kita harus hidup di dalam kemuliaan Kristus. Jadi kita harus hidup dalam hidup ini dalam kemuliaan Kristus, memuliakan Kristus. Karena roh kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu diberikan kepada kita. Dan jangan hanya puas roh kudus ada dalam kita, tetapi kita harus dipimpin oleh roh kudus. Itulah berarti kita menang di dalam Yesus. Kita melawan apapun juga menghadapi hidup ini, bukan dengan kekuatan kita. Tidak ada manusia yang bisa menghadapi seperti itu. Kita masih manusia berdosa, memang kita sudah dibenarkan, tapi sebagai manusia berdosa yang dibenarkan, kita harus hanya bisa hidup benar di dalam kebergantungan dengan roh kudus. itulah sebabnya tiap-tiap hari kita berdoa supaya roh kudus menolong kita untuk hidup benar. Kita membiarkan diri dikuasai roh kudus. Kita memohon kepada roh kudus, kepada Allah supaya kita dikuasai roh kudus. Jadi jangan melakukannya dengan kekuatan sendiri. Nanti kita akan semakan kecewa, kepahitan hati, marah, benci, gendam, dan segala macam tidak terkendali. Itu adalah semuanya yang dilakukan di dalam manusia dunia kita. Harusnya tidak boleh lagi. Kementerian Kristus membuat kita mati bersama-sama dengan Yesus, itu artinya dosa kita sekarang lagi ditanggung oleh Yesus. Kemudian kita akan merayakan lagi kebangkitan Kristus. Kita harus hidup di dalam kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus. Itu maksudnya apa? Kita dikuasai olah repugis untuk hidup memulihakan kebangkitan. Kiranya sekali lagi dikasih oleh Kristus, istilah kematian yang mengerikan ini. Kita pahami sekaligus itu adalah kasih Allah yang luar biasa. Allah yang bahas kasih itu mati menembus dosa manusia tanpa menentuk imbalan apa pun. Itulah kaveni. Kontrak. Kontrak artinya alam membangun hubungan dengan manusia tanpa mendapatkan apa-apa. Yang ada hanyalah pelimpahan kasih. Seharusnya kita mulai membangun hidup ini dalam hidup di dunia ini seperti itu. Bukan kontrak sosial win-win solution yang terjadi dalam bisnis. Tapi kontrak dalam arti kata kaveni. Kalau Tuhan sudah menembus kita, maka marilah kita hidup di tengah dunia ini untuk memberikan kebaikan untuk semua orang. Untuk membawa semua orang kepada Kristus. Memudahkan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kematian Kristus di saling yang kami peringati merupakan peristiwa yang mengerikan, menakjubkan, menggetarkan. Tapi sekaligus membuat kami tercengang bagaimana Allah yang makasih itu rela mati menembus dosakan. Dan kematian ini sejak ayat salib juga menanggung dosakan. Kalau itu tolonglah Tuhan supaya kami memahami. Dan kemudian kami hidup dalam kuasa Rok Kudus Tuhan. Hidup di dalam alam. Hidup dipimpin Rok Kudus untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Hidup dipimpin Rok Kudus untuk mentati serman Tuhan. Hidup dipimpin Rok Kudus untuk melawan kuasa-kuasa daging yang masih berusaha atau penyimpangan kami daripada kebenaran. Hidup dipimpin Rok Kudus untuk melawan godaan-godaan dari sijahat Tuhan. Sekali lagi Tuhan dalam kuasa Rok Kudus di dalam Allah, otoritas Allah, kebenaran Allah itulah yang menjadi jaminan kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat yang dikasih oleh Kristus bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapak yang mengkuasa kali kelangit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Kudus lahir dari anak Darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Platus disalibkan mati dan diguburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati naik ke sorga duduk di sebelah kerajaan Allah Bapak yang mengkuasa dan dari sana ia akan datang untuk memakini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada orang kudus gereja yang kudus dan amm. Persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkutan tubuh dan hidup yang kekal.